Halo, saya dengan Yeti, saya dari Kobra Dental Center, Jakarta. Pertama kali saya masuk ke Kobra Dental, saya di tahun 2001, masuk di Kobra Dental, Jogja. Saat itu masih di Kobra Dental yang di Jalan Magelang. Kemudian saya ditempatkan di Jakarta. Di Jakarta saat itu masih ada tiga cabang, dari Salemah, Tomang, kemudian Depo Mustopo. Dan Kobra selaku perusahaan keluarga, waktu itu masih menjalankan bisnisnya dengan cara yang sangat konvensional. Selama saya bekerja di Kobra, saya juga mengalami beberapa promosi jabatan. Pertama saya masuk sebagai wakil store manager, kemudian saya sudah dipercaya menjadi store manager, menghandle dari cabang yang paling kecil sampai cabang yang paling besar di Jakarta. Dan terakhir perusahaan memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk menjadi brand manager hingga saat ini. Saya semangat kerja di Kobra Dental karena Kobra selalu memberikan kesempatan pada saya untuk berkembang dan juga untuk belajar. Bisa dikatakan saya di Kobra ini belajar dari nol hingga menjadi seperti sekarang ini. Dan juga Kobra saya lihat juga selalu memberikan penghargaan kepada karyawan-karyawan yang loyal, salah satunya dengan penghargaan masa bakti. Tentu saja yang paling utama adalah memberikan lingkungan kerja yang nyaman buat saya. Pertama kali saya bekerja di Kobra Dental, saat itu masih dipegang generasi pertama, yaitu Bapak dan Ibu Adi Pranoto selaku founder dan co-founder. Saat ini sudah beralih ke generasi kedua, yaitu Ibu Ellen Pranata dan juga Dr. Adrian. Dan dalam kurun waktu tersebut, saya mengalami sendiri dan juga menjadi saksi bagaimana Kobra Dental melakukan perubahan demi perubahan, inovasi demi inovasi yang terus dilakukan oleh Kobra Dental dari semua lini. Dari sisi internal, Kobra banyak berbenah dalam sisi SDM, dalam sisi management, dan juga sales marketing. Kita juga meminah hubungan baik, mengembangkan hubungan baik dengan semua partner kita yang ada di luar, yang saat ini mempercayakan brand-brand ternama kita kepada Kobra Dental. Banyak juga penghargaan yang diraih oleh Kobra, sehingga dari situ bisa dilihat bahwa Kobra semakin hari, semakin berkembang, dan semakin maju. Kedepannya, tentunya saya masih ingin berkontribusi pada Kobra Dental dengan bekerja sebaik-baiknya, dan juga memberikan apa yang saya mampu lakukan untuk perusahaan. Saya percaya bahwa Kobra selalu memberikan kesempatan pada siapa saja yang ingin berkembang dan berusaha. Harapan saya di usia Kobra Dental yang sudah 42 tahun ini, Kobra Dental mampu menjadi perusahaan dental nomor satu di Indonesia, mampu menjadi partner yang terbaik untuk dokter gigi dan juga untuk partner-partner dealer kami di luar, dan terus memegang slogan, dekat, lengkap, dan terpercaya. Terima kasih Kobra Dental, semoga Kobra Dental selalu maju dan semakin jaya. Terima kasih Kobra Dental.